Halo guys, gue Oki Jam. Hari ini kita bakalan nyobain lagi beberapa barang unik ini gue beli. Sebelum videonya mulai, jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis guys. Oke, supaya kalian gak ketinggalan video unik-unik terbaru barang-barang unik sip. Oke, jadi gue beli barang-barang ini ada yang dari Banggood, ada yang dari Tokopedia, ada yang dari Bukalapak. Macem-macem. Nah ini sekarang udah ada beberapa barang, langsung kita cobain aja ya. Jangan lupa like dulu. Oke, yang pertama disini, waduh ini kayak rumput-rumputan ya. Ini hiasan sebenarnya, hiasan. Kenapa yang pertama? Karena gue mau taruh ini nanti di videonya. Ini dia. Ini gue beli yang bentuknya itu, ini apa ya? Kelinci ya? Gak ada mata, gak ada mulut. Ini kenapa gue megangnya kayak gini? Karena dia bisa lepas-lepas loh, tuh, liat tuh. Bentuknya itu ada macem-macem guys. Ini ada gue ambil bentuk kelinci, ada bentuk kuda, harimau, mimi peri, segala macem. Ada. Nah ini, lihat. Sayangnya gak ada matanya. Terus di bawah ini kita bisa lihat ada kayak colokan gitu. Kita bisa taruh, dikasih apa gitu, kayu. Nanti dicucukin di mana. Tuh, liat ini. Banyak bulunya berjatuhan loh. Waduh ini bahaya sebenarnya. Jadi kalau mau dipajang, ini yang bagusnya dihempaskan dulu sampai gak ada lagi ini. Yang coba-copor kayak gini. Ini lumayan loh, dimakan anak-anak. Waduh, nyangkut itu ngorongannya bahaya. Oke, langsung kita taruh aja disini. Oke, sebarang selanjutnya disini gue punya puzzle. Nah ini bukan sembarang orang yang bisa nyelesain puzzle-nya. Cuma orang-orang cerdas buah gue. Bisa gak ya gue nyelesain ini? Kalau gue bisa termasuk orang cerdas. Apa kalian pernah lihat ini? Kalau belum pernah, kasih like. Oke. Kalau ada pernah, kasih like juga tiga kali. Pertama disini, ini banyak kayak penjara gitu ya. Juruji-juruji itu. Ini terbuat dari kayu. Bahannya yang ini kalau kalian mau yang bagus itu dari besi belinya. Nah, ini ada lima. Terus disini ada yang gede, ada yang kecil. Lihat. Kalian lihat bola. Buat ngeluarin bolanya itu kalian lihat dulu. Juruji ini. Ukuran juruji. Nah, kalau yang ini kan gak mungkin bolanya keluar karena dia kecil. Tuh, lihat. Lebih gede bola daripada jurujinya. Oke, yang ini juga sebelah sini. Sebelah sini makin kecil. Sebelah sini kecil juga. Nah, yang memungkinkan itu ini guys. Kalian bisa lihat. Tuh, lihat kan. Ada celahnya antara bola sama juruji-nya. Jadi, cuma lewat satu lubang ini, bolanya bisa keluar. Pertama kita keluarin dulu dua ini. Tiga atau empat boleh. Oke, terus kita puter. Kita puter-puter. Tuh. Pokoknya jangan salah tempat keluarnya. Oke, nah itu diputer ke sana. Terus diputer ke sini. Nah, lihat. Gila, hampir setengah keluar loh. Setengah lebih keluar. Oke, sekarang kita coba puter sekali lagi. Kita masuk-masukin aja kaki-kakinya ini. Nah, gitu. Wow, gila, keluar. Lihat. Gila, ternyata gue termasuk orang cerda. Nah, sekarang gimana cara masukinnya? Cara masukinnya sama. Diputer-puter juga. Diputer. Diputer ke kanan, diputer ke kiri. Lihat, lihat. Masuk lagi kan? Keren loh. Maka jangan berkedip ya. Kalau kalian berkedip, nanti kalian bilang ini video editan. Oke, ini enggak ada editan sama sekali. Jangan berkedip sampai videonya selesai. Merah-merah ada mata lu. Nah, ini kita keluarin sekali lagi itu. Tuh, kan gampang. Ini jujur pertama kali gue ngeluarin ini. Gampang ternyata ngeluarinnya, oke? Kalian udah tau triknya, kasih like dulu. Sekarang kita masukin lagi buat jadi pajangan. Oke, udah masuk lagi. Sekarang kita pajang aja di sini. Mantep. Gue suka nih. Kasih like dulu, oke? Oke, barang selanjutnya disini gue punya apa sih namanya ini? Gak ada namanya. Ini kalau gak salah gue beli dari Banggood yang ini ya. Yang itu dari Jakarta Notebook, dua-duanya. Oke, pertama kita buka. Ini buat kayak ngempel-ngempel gitu. Ngempel-ngempel handphone di dashboard mobil. Wah, ngelak. Aduh, lengket lho. Mantep ini. Atas-bawah. Nah. Dia katanya bisa digunain berkali-kali. Lihat, bentuknya bulat gini aja. Ya, walaupun udah ditempel gini. Dia bisa ditempelin lagi di mana aja. Pokoknya di mana aja. Kalau kotor, kalian tinggal cuci aja. Jadi dia masih bisa nempel. Oke, kalian kalau mau nyobain, jangan pakai handphone yang ini. Nggak pakai casing. Kalau pakai, nggak ada casingnya, takutnya ininya nempel. Terus ngangkat, ngangkat ininya, catnya. Cat belakang handphone kalian. Jadi bahaya, oke. Jadi kalian tempel aja di sini. Terus kalian tempel di dashboard mobil. Buat yang mau lihat map. Sekarang nggak bisa lihat map. Kena tilang coy. Nggak boleh. Lihat. Nempelnya kuat lho. Ini kalau gue taruh di mana ya. Misalnya ini. Gue tempel di harddisk ya. Tuh, lihat. Nempel lho, nggak jatuh. Keren, gila. Plastik sama plastik, jadi dia jadi lebih kuat. Tuh, lihat. Ngelepasin aja susah lho. Waduh, ini nggak bakal jatuh deh. Coba, nih. Gila tuh. Mantep lho. Ini gue dapet yang modelnya bulat ya. Dia macam-macam. Ada yang segitiga. Persegi panjang. Ini ada yang kotak juga. Bentuknya. Persegi empat. Macam-macam. Jadi ini bisa dipakai ulang. Kalau udah nggak lengket-lengket lagi, Kalian bisa cuci dulu sedikit. Terus bisa digunain lagi. Gila. Ini bisa juga buat laptop loh. Jadi buat yang di pesawat gitu kan. Nyalain laptop daripada jatuh-jatuh. Tempelin aja ini di bawahnya. Tempelin laptop. Kuat loh ini. Serius. Harganya berapa ya? Gue nggak salah. 10 ribuan atau 20 ribuan gitu. Mantep. Sip. Kasih like. Oke, selanjutnya disini gue punya. Columbia. Apalah namanya ini ya. Gue nggak tau. Pokoknya ini gembok lah intinya. Gembok mini. Dan kuat. Waduh. Ini. Bentuknya mini aja. Karena gue kemarin itu. Ada kehilangan dalam cover game. Dibongkar. Nah, jadi sekarang gue gembok aja. Beli gembok kecil ini. Nah, ini. Ini. Kalian kalau tau. Gembok standar itu kuncinya 0, 0, 0. Oke, tuh. Lihat. 0, 0. Kalau kita puter bisa. Nah, kalau udah bisa. Kalau kita ada kunci. Kita puter aja ini. Ke sembarang nomor. Terus dia nggak bisa dibuka. Cara setting nomornya gimana bang? Nah, ini. Kemarin gue coba-coba. Ternyata bisa. Kita. Pertama kita set dulu ke angka kunci kita. 0, 0, 0. Oke, kalau udah 0, 0 gini. Kita buka. Kita tahan disininya. Pembukanya ini. Kuncinya gemboknya. Terus kita puter ini. Puter paksa aja. Tuh. Itu jadi 7, 8, 7. Oke. Dia kebuka di 7, 8, 7. Kalau kita ganti ke 0, 0 tadi. Dia nggak bisa. Dia kunci. Karena nomornya udah kita ganti. Jadi, 7, 8, 7. Oke. 7, 8, 7. Kebuka. Nah. Itu yang belum tahu ya. Kalau kalian belum tahu. Kasih like dulu. Ini udah tahu sekarang. Gimana merubah kuncinya. Passwordnya. Oke. Ini sekuat apa sih bang? Wah, ini kuat guys. Ini dari besi. Ini kuat loh. Bukan kayak kara-kara gitu. Kuat ini. Nah. Jadi aman. Kita kunci-kunci barang. Bawa bagasi. Sekarang nggak takut. Kalian harus gembok ya. Karena nanti kehilangan bahaya. Paling nggak pakai gembok ini lah. Ini murah. Kalau nggak salah 7,000 atau 8,000. Ini kalian beli aja banyak-banyak. Gembok semua kopor kalian. Di pesawat aman. Sip. Mantap. Oke. Sebarang terakhir disini kita punya. Haji Kamel Ontah Arab. Wah. Ini. Ini ada bahasa Arabnya. Haji Al-Haji. Terus Kamel ini Jamal. Kalau nggak salah ya. Bener ya Jamal ya. Jamal itu. Artinya Ontah. Nih. Bahasa Inggrisnya Ontah. Bahasa Arabnya Jamal. Oke. Disini untahnya. Untah. Keren loh. Ada musiknya. Ada lampu disco. Untah disco. Anjir. Keren. Oke. Nah ini guys. Disini ada suasana Arab. Kemarin gue liat video Instagram. Ini. Kalau dia pagi. Dia menguncuk gitu payungnya. Mutup sendiri. Tapi kalau udah malam. Dia kebuka. Gue nggak tau ini tempat apa. Kalau yang tau. Kasih di komen. Oke. Kasih tau di komen. Oke. Yang like video ini. Gue doain. Semoga. Bisa pergi. Haji. Sip. Mantap. Sekarang kita buka dulu. Oh. Udah kebuka ternyata. Wah. Disini ada Pak Haji. Wah. Ini Haji Atul Sultan. Oke guys. Ini untanya dirakit dulu ternyata. Unta rakitan ternyatanya. Oke. Ini ada kaki-kakinya. Ini harganya Rp 59.000. Kalau nggak salah. Gue beli di Tokopedia. Guys. Ini Ontah punya kaki 4. Atau kaki 2. Tangan 2 ya. Udah terpasang. Sip. Waduh. Ontah gila. Ontah gila. Keren. Kalungnya gila. Gede banget tuh lampu. Oke. Pak Haji nya kita sangutin di atas ini. Oke. Waduh. Pak Haji anti jatuh loh. Gila. Ini zaman dulu Ontah tuh begini ya. Ini nggak kalian. Kalian nggak kelihatan Pak Haji nya. Wah. Keren. Gila. Parah. Lihat-lihat. Mantep. Bener. Gila. Jadi orang dihadap tuh kayak gini. Naik Ontah. Zaman dulu tuh orang naik Ontah kemana-mana. Nggak ada. Polisi tilang Ontah tuh nggak ada dulu. Baterai nya tiga ya. Baterai AA. Tiga buah. Sip. Wah ini Ontah gue pantatnya nggak belah gitu ya. Baterai udah kita pasang. Sekarang kita coba hidupin. Nah ini katanya bisa ngajik-ngajik. Kita on-kan dulu. Wah. Labai kerumah labai. Mantep. Ini serasa dihaji beneran loh. Di Mekah kita ini. Lihat. Waduh. Pak Haji. Assalamualaikum. Anda mau. Anda mau. Umroh dulu ya. Anda mau ikut kasih like dulu. Oke. Aneh doain. Yang like video ini. Semoga. Semoga. Naik haji. Secepatnya sekeluarga. Sip. Mantep. Waduh. Waduh. Pocong naik nih. Pak Haji bawa pocong. Jalan Pak Haji. Ini. Iya. Mana Pak Haji. Mereng ontak Pak Haji. Oke. Sekarang Pak Haji yang ngalah dulu gak sih. Oke. Sekarang kita hidupin dulu. Ini kayaknya udah mulai berat ontaknya. Jalan. Waduh. Ngedate dulu cuy. Waduh. Keren gila. Parah. Oke. Next video.